Setiap kita nih fragile sekali, kita butuh menton yang bisa memberikan terus hikmat, menirami terus dengan pengertian, kewahyuan, dan dorongan, motivasi, sehingga akhirnya kita bisa lepas seperti kata keluar dari tempur. Dikatakan amin. Dikatakan amin. Dia akan selalu memberikan pandangan untuk kelamu yang baik. Karena selalu sumber hikmat datang dari rumah. Masih ingat tentang anak busu yang hilang, dihabiskan hartanya di mana-mana, dia kembali ke rumahnya, dia mendapatkan apa? Hikmat. Sampai akhirnya cincinnya kembali, sepatunya kembali, baju yang cemang-cambin ganti bali, posisinya kembali, pekerjaannya kembali, dan hikmat orang. Tolong, jadi anak yang submit dengan orang tua. Orang tua di sini, orang tua just money. Kalau orang tua just money-mu, mungkin tidak bisa menolong kamu, karena tidak kamu punya orang tua ruangan. Di sini ada banyak mentor-mentor, ketua komsel, yang siap untuk menemani kalian, coaching kalian. Pada pemimpin ada hikmat, Anda perlu di coaching untuk bebas dari masalah. Saya tutup dengan cerita terakhir, suatu kembali ada seorang anak muda, yang selalu jatuh bangun dalam dosa pornografi, dan dosa namanya onanir masubasi. Dia datang sama pemimpin, dia berkata, Pak, Kak, tolong coaching saya. Saya selalu jatuh di masalah yang sama ini. Tidak bisa lepas-lepas. Bukankah firman Tuhan mengatakan ketika kita saling mengaku dosa, maka Tuhan akan bebaskan, merdeka akan lepaskan. Tapi saya sudah ngaku, saya masih jatuh. Mentornya berkata, Kamu perlu di coaching, dibina, di mentor, di bimbing, di damping. Bersediakah kamu di damping? Yes, bersedia. Kemudian dia tanya, Biasanya jam berapa kamu jatuh dalam dosa pornografi? Waktu saya mandi di sore hari. Oke, jam berapa? Jam 6. Oke, saya minta nomor telepon kamu. Nomor teleponnya jam 6 kurang 5. Mentornya telepon. Eh, apa kabar? Baik. Mau mandi ya? Iya. Oke, sebelum mau mandi, saya mau kasih firman Tuhan dulu tentang kekudusan. Dan setelah firman Tuhan kekudusan, didoain, ajak menyembah dulu tuh. Jadi, dia masuk kamar mandi, penuh dengan firman dan hadirat tua. Udah gak ada lagi pikiran-pikiran negatif. Selesai mandi, setengah jam kemudian, mentor telepon, gimana? Tadi mandi, jatuh lagi? Enggak lah. Gimana jatuh? Kotbain sebelum mandi. Diajak menyembah sebelum mandi. Jelas lah gak jatuh. Dilakukan ini selama 21 hari. Well, 21 hari menciptakan habit. Mungkin kamu pengen lepas derok. Caranya simpel. Dimentor selama 21 hari. Kamu lepas derok. Kamu mungkin ngomong kotor terus. Dimentor selama 21 hari. Dengan orang-orang yang ngomong positif. Kamu akan pasti ngomong kosin. Akhirnya pria ini lepas. Dari dosa. Ponografi. Setiap kita nih fragile sekali. Kita butuh mentor. Yang bisa memberikan terus hikmat. Hikmat menyirami terus dengan pengertian, kewahyuan dan dorongan, motivasi. Sehingga akhirnya kita bisa lepas. Seperti kata keluar dari tempur. Mereka dikatakan hal. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah on-site setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Moy Mall of Indonesia Kelapa Gading Lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.